Intro Ngapain punya penyidikan tinggi kalo ujung-ujungnya dapur lagi? Ngapain capek-capek S3 kalo ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga? Mending ketuanya laki-laki aja deh, perempuan jadi sekretaris aja. Sering denger kalimat itu, kenapa ya laki-laki harus selalu lebih dari perempuan? Halo Sosius, pada 8 Maret lalu dunia memperingati hari perempuan sedunia. Jadi selamat hari perempuan kepada para perempuan di seluruh dunia. Ingat ya perjuangan kita masih sangat panjang untuk menggulingkan patriarki. Mulai dari menghancurkan stigma dari kalimat-kalimat tadi aja, rasanya susah banget. Sosius pasti sudah tidak asing dengan istilah feminisme kan? Melalui gerakan ini, perempuan menuntut adanya persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Feminisme yang memiliki sejarah panjang ini jika dijelaskan secara singkat, lahir dari kecemasan dan kesadaran akibat posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat. Akhirnya, para perempuan pun memiliki keinginan untuk mengubah dan memperbaiki hal tersebut di masyarakat. Tapi kok susah ya? Oke, jadi salah satu kendala untuk memperjuangkan hak-hak perempuan ini karena adanya propaganda. Kamu mungkin sering mendengar banyak hal-hal negatif kalau perempuan mau jadi ini, mau jadi itu, nanti malah akan menimbulkan nasib buruk yang tak diinginkan. Hal itu sebenarnya pernah dilakukan oleh para laki-laki menggunakan kartu pos. Jadi, waktu awal abad ke-20, muncul pergerakan dari para perempuan untuk menuntut hak dalam melakukan pemungutan suara. Pergerakan tersebut terkenal dengan sebutan suffragite movement. Namun, para laki abad itu justru merasa terancam. Mereka menganggap perempuan yang menyuarakan hal tersebut justru berbahaya. Lalu, mereka membuat kartu pos dengan gambar-gambar yang bertujuan untuk menghancurkan gerakan tersebut. Contohnya, ilustrasi ini yang merupakan gambar di salah satu kartu pos kala itu. Di situ, terdapat seorang pria yang digambarkan baru sampai ke rumah. Ternyata, istrinya tidak ada di rumah dan berpesan kalau anak-anaknya dititipkan pada tetangga. Suaminya bisa makan daging dingin yang ada di dapur. Kemudian, ada Peace Atlas. Ilustrasi kartu pos di sini menggambarkan kalau mau ada kedamaian, ya suruh perempuan diem, jangan banyak omong. Kalimat ini pasti masih sering kita dengar. Perempuan tuh suka bergosip atau jadi kalimat merendahkan seperti Laki-laki kok mulutnya kayak cewek? Ilustrasi lainnya, terdapat seorang pria yang sibuk mengurus rumah dan anak. Sedangkan, istrinya malah bersantai membaca koran sambil merokok. Nah, loh, bukannya sosok ayah biasanya digambarkan dengan koran dan rokok, ya? Kok sewaktu gendernya dibalik, kenapa laki-laki merasa terancam, ya? Propaganda kartu pos tadi merupakan contoh dari teknik fear appeal propaganda. Sesuai namanya, teknik ini menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan keraguan terhadap masyarakat. Tujuannya untuk menjatuhkan pihak lawan dengan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap mereka. Ibaratnya, kalau kamu nggak bisa jadi lebih baik, tinggal bikin aja orang lain terlihat lebih buruk. Oke, terus kenapa ya laki-laki merasa begitu terancam dan menganggap perempuan berbahaya sampai-sampai bikin kartu pos kayak gitu? Memangnya, menurut mereka, kenapa sih perempuan nggak boleh melakukan hal-hal di luar pekerjaan domestik? Apa yang mereka takuti? Kimberly Kay dalam artikelnya The Fear Behind Women in Power menyebutkan, kalau laki-laki takut kehilangan otoritasnya saat perempuan melakukan protes. Perempuan yang memiliki kesadaran bisa tahu bahwa haknya sebagai manusia diinjak melalui ketidakadilan gender, perbedaan upah minimum, hak reproduksi, dan lainnya. Pada akhirnya, laki-laki takut perempuan akan memperlakukan mereka seperti laki-laki memperlakukan perempuan secara tidak adil. Di masa sekarang, teknik fear appeal propaganda ini masih sering ditemukan loh. Contohnya, terdapat stereotip, kalau nggak menikah, nanti bisa jadi perawan tua loh. Emang mau hidup sendiri tanpa suami dan anak? Kalimat itu digunakan untuk menakuti perempuan yang nggak menikah, padahal bisa saja disebabkan oleh laki-laki yang takut nggak bisa hidup sendiri. Nah, maka dari itu, jangan pernah takut untuk menyuarakan hak-hak kamu sebagai manusia ya, Sosius. Teruslah ingat bahwa kamu itu berharga, jadi nggak ada yang boleh menginjak-injak harga diri kamu, ataupun sampai membatasi impian kamu. Aku Lisa dari Sosiologi Perspektif, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe.